Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, di mana ada sekitar 100 pelabuhan sebagai salah satu pintu masuk negara atau Point of Entry. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian 2016, setiap tahunnya ada sekitar 11.620 unit kapal berbendera masuk ke dalam negeri. Adanya kapal-kapal asing tersebut dapat berpotensi sebagai pembawa virus, karena virus dapat menyebar cepat melalui kontak udara maupun kontak langsung. Salah satu virus yang saat ini sedang marak menyebar luas adalah virus MERS-CoV. MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus adalah suatu strain baru dari virus corona yang belum pernah ditemukan menginfeksi manusia sebelumnya. Berdasarkan data WHO, kasus MERS-CoV sebagian besar menunjukkan tanda dan gejala peniomonia atau radang paru-paru. Hanya satu kasus dengan gangguan kekebalan tubuh atau immunocompromise, yang gejala awalnya imam, batuk, diare, dan berlanjut peniomonia. Komplikasi kasus MERS-CoV adalah peniomonia berat dengan gagal nafas yang membutuhkan alat bantu nafas non-invasif atau invasif. Dan, acute respiratory distress syndrome dengan kegagalan multi-organ seperti gagal ginjal, disseminated intravascular coagulopathy, serta perikarditis. Beberapa kasus juga memiliki gejala gangguan gastrointestinal seperti diare. Dari seluruh kasus konfirmasi, separuh diantaranya meninggal dunia. Virus ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 2012 di Arab Saudi. Penularan virus ini dapat terjadi secara langsung melalui percikan dahak pada saat pasien batuk atau bersin, dan secara tidak langsung melalui kotak dengan benda yang terkontaminasi dengan virus tersebut. Di antara tanggal 30 April dan 5 Mei 2016, dilaporkan oleh National IHR Focal Point untuk Kerajaan Arab Saudi kepada WHO, bahwa terdapat 4 kasus tambahan MERS-CoV. Sementara itu, berdasarkan data WHO, total jumlah kasus sejak September 2012 hingga Mei 2016 sebanyak 1.733 kasus, dengan kematian sebanyak 628 orang dari 27 negara yang melaporkan kasus. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan orang, alat angkut, serta barang yang berpotensi menjadi media penularan penyakit. dan pencegahan penyebaran virus MERS-CoV dari luar negeri. Hal ini didasari oleh adanya edaran dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk segera melaksanakan kewaspadaan dini terhadap MERS-CoV di pintu masuk negara. Salah satu pelabuhan yang menerapkan sistem tersebut adalah pelabuhan panjang Provinsi Lampung. Untuk mendukung langkah-langkah tersebut, perlu dilakukan kegiatan simulasi kesiap siagaan penanggulangan kasus MERS-CoV oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Pelabuhan Panjang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi Pak, kami dari KTS Panjang Kami dapat informasi dari Kampal ABC Bahwa ada satu orang yang sakit dan yang berjalan di luar di sekitar kelas Halo, selamat pagi kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Panjang Ada yang dapat kami bantu? Selamat pagi Pak, silakan Siap melaporkan Terima kasih, tembunya Segera siapkan tim boarding ke Kampal Dan segera laporkan asin Siap melakukan apa? Terima kasih telah menonton 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 Terutama kita, dan deteksi penyakit, dengan cepat sesama, kita bertugas bekerja, dengan semangat penyakit. Sebagai bakti, para nusa, dan bangsa yang tercinta, AKP, tugas kita, menjaga kesehatan negara, jaga tangkap, penyakit, isi tangku dan terima. Menjarikan faktoris itu, musuh utama kita, dan deteksi penyakit, dengan cepat sesama, kita bertugas bekerja, dengan semangat penyakit. Terima kasih telah menonton!